Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat sekalian ketemu lagi dengan kami bintang kursus tir mobil kali ini saya akan mendampingi Mbak Misna untuk latihan tahap pertama parkir masukkan mobil dari jalan raya ke gerbang rumah atau masuk diantara dua tembok garasi saksikan video ini sampai selesai jangan lupa like comment subscribe dan tetap tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video dari kami berikutnya Selamat menyaksikan semoga bermanfaat salam sehat yes ya oke rating kiri sudah ini siku jalan mengecil kopling full keren nanti operai dua kali puternya cukup tengah kopling kembalikan kanan lagi terus Oke nanti kita latihan parkir masuk ke tembok sebelah kanan ambil sebelah kiri kopling cek full Hai terus rem pelan dulu Hai nah sip netral kan Nah sekarang kita mau coba latihan masukkan ke gerbang rumah tembok kanan tembok kiri itu di sebelah kanan kita jadi kita berhenti nya agak ke kiri kita kasih haluan kanan agak longgar kurang lebihnya berapa sepanjang mobil kita kalau sepanjang mobil kita selah sebelah kanan sekali masuk langsung bisa mbak dan caranya bagaimana sepion diluruskan tembok sebelah kanan kalau kita mau belok kanan kita ambil kiri berhenti di sebelah kiri sebelum jalan mbak misna putar dulu ke kanan sekarang kopling full operkan satu putar ke kanan dulu terus sampai dua kali putaran Oke maju kanan lagi itu baru sekali ya maju main kopling setengah kaki kiri angkat pelan sampai mobil belum masuk kalau mobil sudah mulai masuk terkembalikan sekali kopling untuk yo kembalikan dulu lagi maju cukupan arah maju biar sampai mobilnya masuk lurus ya mbak misna lihat yang nanti yang kanan sampai tembok kanan dilewati eh maju mbak misna berhenti meletaknya di sebelah kiri mbak misna berhenti meletaknya di sebelah kiri oke sampai mobilnya lurus maju lagi tahan sampai lurus dulu tahan sampai lurus dulu kalau pilih angkat pelan diluruskan masuk lem netral kan dulu jadi kalau mbak misna mau masuk dari jalan raya dari gang mau masuknya ke kanan mbak misna berhenti nepetnya di sebelah kiri jadi ancang-ancang ke kanannya lebih longgar berapa sekali biar bisa masuk satu kali putaran kurang kalau posisinya siku sampai dua kali dua kali nanti ancang-ancangnya sepion sebelah kanan kalau kita mau melok kanan diluruskan dengan tembok yang kanan jadi ini spion masuk spion sudah lurus jadi moncongnya udah keluar putar ke kanan satu kali dulu sudah mulai melok ditambah lagi satu kali biar mobil posisinya lurus kalau udah lurus kembalikan posisi lurus lurus baru kopling angkat lagi tanpa gas cukup menggunakan setengah kopling apalagi kalau jalannya asfal atau cora-cora ini lebih ringan sekarang coba ulangi kita yang belok ke kirinya nanti putar balik ke kiri satu ya angkat kaki kiri maju luar lagi sampai ke jalan raya nanti ini dari kiri Bapak Misna berhentinya di sebelah kanan kalau di jalan kita deketin garis markah putar kiri kiri banyak banget balik ke jalan tadi ya banyak anu jalan tadi lagi cuman dari kiri pas kurangi sini mbak balik lagi sini kita masuk lagi dari kiri putar lagi kiri nah tahan kiri dikit kiri lagi oke luruskan ke kanan ya kopling jokful jeluruskan luruskan setirnya sampai sepion ya op yang dulu netralkan dulu ya sekarang kita latihan masuk dari arah sebelah kiri jadi kalau Mbak Misna mau beloknya ke kiri Mbak Misna arahkan dulu mobil ke kanan kalau kita di jalan raya berarti kita mendekati garis markah ini enggak usah terlalu ke kanan atau melebih garis kanan mendekati garis markah sepion sudah lewat sedikit dari tembok aman putar dulu setirnya lagi oke putar lagi Paul ya operkan satu nah kopling angkat setengah masukkan tanpa gas ketahan kopling jokful angkat lagi ya setir kembalikan separuh kalau sudah mulai masuk tahan dulu maju sampai mobilnya masuk lurus maju lagi tahan angkat lagi angkat lagi ya sampai mobilnya lurus di atas pion kanan kiri tenok dan kelihatan berarti mobil sudah lurus maju oke angkat lan ya kopling full mentok rem netralkan oke jadi yang kedua masuk dari kiri jadi kita berhenti agak ke kanan supaya haluan kirinya agak longgar di kalau temboknya tinggi yang listrik atau mobil kita lebih mudah melihatnya hari kalau ini kan temboknya pendek jadi kalau kita enggak lihat sepion bener-bener biasanya bahwa ucuk-ucuk netband jadi semakin tinggi tembok semakin mudah untuk dilihat sehingga pas masuk tidaknya bisa kelihatan langsung ini enggak kelihatan memang lebih kecil nah paham ya itu kita ulang lagi ya dari kiri yang dulu maju dikit sampai sepion bener lurus atau melewati sedikit tembok sebelah kiri nah sekarang putar kiri tahan yo maju kopling angkat setengah oke ya kembalikan kanan sedikit tahan maju oke kopling lagi full aman bahkan kalau dua kali itu bisa masuk angkat lagi sampai bisa masuk oke sampai mobilnya lurus maju lagi angkat lagi angkat sim kiri kan sedikit ya ya eh sekarang belok kanan mbak kita masuk dari arah sebelah kanan persatu dah maju dulu terus putar ke kanan oke nah kalau lebih long akan lebih enggak lah kirikan dulu kiri lagi ya sampai sepion bener-bener melewati kirikan sedikit kiri lagi kiri kembalikan dulu lagi hai 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 dari bahan Hai masuknya belok kanan hai 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 Jadi lagi kopling mentokful rem dulu maju dikit sampai sepian melewati rem Nah sekarang putar ke kanan Oh tahan dulu paki kiri hangat dikit lalu hai 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 tahan dulu Hai masuk ya kembali kiri separoh sedikit-dikit main setengah kopling kembalikan diri-kiri lagi banyak lagi terus lagi Oke sip sampai lurus dulu oke terus sedih luruskan ya lurus-lurus paham ya metral kan dulu ya maju melokiri sampai posisi lurus siku ini lagi lurus mc luruskan maju dulu biar tahu posisi mobil dahulu sama tidak ketahunya tapi masih-masih menceng kiri kembalinya ke kanan haju dulu sambil jalan dah nanti ketahuan sampai posisi lurusnya kopling full lurus rem sekarang dari kiri Mbak Misna mundur terus ikuti jalan sebelah kiri sampai mendekati jalan belokan masuk ke gerbang pojokan mobil belakang sampai mendekati lurus terus dulu kopling injek lagi full tahan kopling full kopling angkat Hai minjek lagi full Hai untuk dikit kopling full ya setir putar ke kiri ya tahan jatuh sepion kiri tahan dulu setiri lihat sepion kiri kiri terus sampai budi belakang sebelah kiri masuk ke gerbang tembok sebelah kiri kopling injek full nah mulai kembalikan tahan dulu kiri udah mulai masuk lihat kanan dan udah mulai masuk mobil udah lurus lanjut satu kali putaran cepet set lurus nah itu tadi fokus dulu di kiri sampai kiri mendekati tembok kiri lihat kanan udah kelihatan setiap posisikan lurus tinggal masuk emm maju lagi melok ke kiri kiri agak susah karena apa sepion jaraknya lebih jauh dari supir maju lagi melok ke kiri lihat-nya lebih jauh dari Maggi Hai catuk T4 C ok 11 lagi tahan kopling angkat pelan hai 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 tahan dulu Hai terus kopling full rem ya operkan air mundur dulu posisikan lurus dekati jalan masuk ke gerbangnya kopling mentok full terus kopling injek lagi iya tahan tahan dulu masuk oke kopling injek full mulai kembalikan satu kali ke kanan tahan dulu sampai nunggu kanan rempok kanan kelihatan kembalikan lagi satu kali lagi kalau sudah kelihatan terus mundur kita misalnya mundur dengan kira-kira mobil menceng kemana mencengnya ke kanan kalau mundur kan kirikan sedirnya jadi kalau kita mundur jadi patokannya bodi belakang kalau maju mencengnya kiri kan kalau mundur mencengnya berarti kanan ya udah lurus ya rem oke sekarang maju belakang kanannya oke hilang yang kanan maju belakang kanan nanti patokannya dari kanan lihat spion kanan muternya kanan oke putar ke kanan tahan maju lagi kopling angkat pelan kembalikan ke kiri kanan lagi ya rem operkan air dari kanan deketin dulu jalan masuk ke gerbang sebelah kanan mundur pelan kiri dikit biar posisinya lurus oke sampai lurus kopling mentok full yuk pol kanan pol terus ya putar pol bisa masuk biar kanan spion kanan bodi kanan deketin tembok sebelah kanan kopling mentok full mulai lihat kiri setir kembalikan separoh satu kali putaran kopling mentok balik cepat satu lagi lagi ya tahan dulu pokoknya kan tahan sampai mobil bisa lurus kanan kiri sampai kelihatan kembalikan kanan tahan dulu kanan terus oke masuk kopling angkat pelan ya terus gas lepas 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 gak usah pakai gas kopling mentok rem aja rem berhenti netral kan paham ya dari kanan lihat spion kanan pepet tembok kanan muternya kanan dari kiri muter kiri lihat spion kiri pepet tembok sebelah kiri kalau kanan kiri udah kelihatan pasti luruskan lanjut masuk kalau ada yang ngaba-ngabain ada yang markirin ikutin abah-abahnya kanan puter kanan kiri puter kiri jalan maju jalan mundur muternya sama bedanya apa kalau mundur yang dilihat bodi belakang karena yang belok masuk di belakang tapi kalau muter setirnya sama jadi kalau ada yang ngaba-ngabain kita ikutin abah-abahnya saja walaupun yang markiri tidak bisa nyetir tapi dia tahu posisi beloknya mobil jadi ikutin saja kanan puter kanan kiri puter kiri kalau maju berarti yang diabah-abahin bodi depan kalau mundur yang diabah-abahin bodi belakang kita ikutin saja muternya jangan dilawan kalau kanan kok muternya kiri tukang parkirnya malah kepepet paham ya oke lanjut tinggang lancar ke selamat menikmati